Dua tahun sudah wilayah Port Numbay menghadapi pandemi COVID-19 dan di sepanjang masa itu, aktivitas perekonomian sempat terbatas termasuk ketersediaan darah di Palang Merah, Indonesia, Kota Jayapura Jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ketersediaan darah di PMI minimal 2,5% dari populasi penduduk yang ada sehingga Kota Jayapura memerlukan 12.000 kantong darah per tahun atau 1.000 sampai 200 per bulan PMI dalam memenuhi ketersediaan darah hanya mengendalkan kegiatan sosial dan sukarela pendonor dengan capaian sekitar 7 hingga 800 kantong per bulan Kondisi pandemi COVID-19 turut mempengaruhi ketersediaan kantong darah di organisasi kemanusiaan tersebut Kenapa ini positif dan penting? Karena di Palang Merah ini, kita banyak sementara juga butuh darah banyak demikian kita butuh donor-produk yang cukup butuh lulus, ikhlas, mampu menyumbangkan darah kemanusiaan Ketua PMI Kota Jayapura berharap agar instansi terkait seperti BUMD, BUMN, Sosial Kemasyarakatan, Lintas Agama, serta komunitas dapat bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dalam menggalang aksi donor darah saat menggelar sebuah event dari Kota Jayapura, Papua, Rafi Manua, JETV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!